Kedua kubu di Kraton Kasunanan, Surakarta telah bertemu setelah 11 tahun tidak saling bertemu. Susunan Paku Buwono 13 dan GKR Wanda Sarekos Murtiah atau Gustimung juga diundang makan siang wali kota Solo, Giriban Raka Buming, Rabu 4 Januari 2023. Dikutip dari tribunews.com, Giriban mengajak makan siang Paku Buwono 13 dan Gustimung di loji gandrung Solo, Jawa Tengah. Diketahui meskipun sudah saling bertemu, laporan yang dibuat masing-masing kubu ke Polesta Solo masih ada. Laporan tersebut terkait dugaan penganiayaan yang dilaporkan masing-masing pihak. Laporan itu terjadi saat kericuan di Kraton Solo, Jumat 23 Desember 2022 malam, di mana kedua pihak mengeklaim sebagai korban dan membawa permasalahan ini kerana hukum. Kapolresta Solo Kumbespol Iwan berharap laporan itu dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Pasalnya, dengan restoratif justice, laporan tersebut tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, laporan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Iwan mengatakan dirinya yakin kedua kubu kraton Solo akan berdamai. Diketahui pertemuan makan siang di Logi Gandrung membahas revitalisasi Kraton Solo. Di huyuk rukun, setiap tuhu datang sampai dalam sedaya. Ini pun, siluun di Gustiwan dan Sari, di Sane Sikun. Jadi, membiarkan sampai dalamnya tan siluun. Pun lapa enggak terbalik pun. Siluun sedaya sederet-sederek ugi putra putri dalam sentiko seluruh. Katon ya, Gustiwan. Siluun rai-rani dalam sedaya dari enam ibu babi pun rampol sedaya. Kaceng pakai sederet-sederek ugi putra putra bawah saking sinuun. Ini pun, siluun, ugi Gustiwadang. Sudah sawji, butuh-butuh nonton-nonton-nonton-nonton-nonton-nonton. Untuk pembangunan kraton. Untuk pembangunan kraton. Pak 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 Selamat siang yang saya hormati Mas Marikota, kami sangat terima kasih, maka yang sudah mas Marikota. Terima kasih telah menonton!